sapoyong wortel dantahu sabet-sabetku simple membuatnya bisa buat lauk ini udah kalau dipakai sambil kecap wow mantap pokoknya ya tapi ini tahunya aku masak di sini ya tahunya putih hanya sabet-sabetku ayo simak terus gimana membuatnya halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya muntama ahlamu sahlamu merahmatan ya sabet-sabetku semua yang baik hati gimana kabarnya semoga kalian sehat dalam lingkungan Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya rabbal alamin di videoku kali ini aku mau membuat sop oyong ya sama wortel dan tahu dan kol ini ada oyong udah kupotong-potong ya kolnya udah kupotong dan wortel udah kupotong tahunya tahu putih ya mentahan terus bumbunya ada bawang merah bawang putih dan satu tamat kupotong dan daun seledri dan daun bawang udah kupotong-potong ya satu-satu dan bumbunya nanti aku sambil memasak ya satu-satu bumbu 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 bumb sampai selesai kita masak bersama-sama ya sepet-cepet ku ayo kita masak ya sepet-cepet ku ini udah ada minyaknya bismillahirrahmanirrahim ini udah panas ya karena aku putas goreng tempe ini tawang potingnya dan tawang merah aku masukin aku masukin ya pakai jentang kayu aja jentang kayu aja tawang merah Atau komis sampai hangun ya Sekarang udah harum udah berwarna aku taruh air ya di silahat-silah dan air ini biar sampai mendidih ya nanti kalau udah mendidih dikasih waternya dulu biar mendidih sebentar sambil menunggu mendidih mau aku kasih merica dan bumbu-bumbu ya aku tambahin garam satu sendok nanti dicicip-cicip ya lada bubuk nanti kalau kurang petis ditambahin dan ini ada rifle ya satu bungkus aku tuang semua kasih sedikit gula aku tunggu sampai mendidih ya sobat-sobatku nanti dikak taruh wortel sekarang udah mendidih aku taruh wortelnya sehat-sehat tunggu sebentar ya biar matang agak layu wortelnya ini udah agak layu wortelnya sekarang aku taruh ayamnya bismillah biar mendidih ya biar matang itu ayungnya nanti yang terakhir terakhir kol-salam sama tahu dan sekarang wortel dan ayungnya udah matang sekarang aku tuang semua ya ada kubis ada kol atau kubis kenal bubuk orang masyarakat pokokan tahunya ini Pak Su tuh senangnya tahu kutehan ya dia nih boleh dicicip-cicip dulu garamnya atau apanya yang kurangnya dan aku masukin tomatnya tembak daun bawang dan seletri wah wangi pokoknya masya Allah selamat mencoba sebet-sebetku sekarang udah matang sebet-sebetku semua yang baik hati cukup sekian dulu ya videoku ini kalau ada tukar kataku atau video videoku yang kurang berkenan di hati sebet-sebet aku minta maaf yang sebanyak-banyaknya akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi di videoku yang akan datang kembali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati